Sebuah perahu nelayan dengan 21 awak tenggelam saat hendak merapat di Dermaga di Puger Jember, Jawa Timur Pak Kamis pagi. Kecelakaan di dekat tanggul penahan ombak itu menewaskan setidaknya 5 awak dan 7 lainnya hilang. Video amatir warga ini direkam saat kejadian, saat perahu nelayan hendak melewati penahan ombak di Dermaga di Puger Pantai Pancar, Jawa Timur. Di pintu penahan ombak pelabuhan yang oleh warga setempat disebut pelawangan, angin kencang membuat perahu berubah arah. Akhirnya ombak samudah Hindia setinggi sekitar 4 meter menghantam perahu nelayan itu. Itu seperti kawan ini tadi, kalau gelombangnya besar, kemungkinan kalau tidak dipaksa ya selamat. Ini kan kemungkinan ada, mungkin mau pulang lah. Ada berapa orang ya Pak, nelayannya? Nelayan 21. Sebanyak 21 anak buah kapal yang ada di dalamnya tenggelam berserta ribuan ekor ikan tangkapannya. Saat ini, 9 nelayan sudah diselamatkan, 5 tewas dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian. Penyebab perahu terbalik diakibatkan karena cuaca yang sangat buruk. Jadi hari ini angin juga kencang, ombak 4,6 meter hari ini. Ini juga sering mengimbau masyarakat, nelayan khususnya wilayah Buker, untuk kejap melaut dulu. Ya kita akan melakukan pencarian korban yang belum diketemukan karena nama-namanya masih simpang siur. Hingga kini Basarnas dan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Jember masih menjadi korban di sekitar Pantai Pancar. Saya Fulkus Mandani, Jember. Kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kapol Res Jember, AKBP Kusworo Wibowo. Selamat sore Pak Kusworo. Selamat sore Mas Erdi. Pak Kusworo, ini tadi informasi terakhir yang kami terima, korban masih simpang siur. Hingga sore ini upaya ataupun juga perkembangan dari pencarian korban ini seperti apa Pak? Ya, jadi data terupdate untuk korban kapal Joko Berek itu ada 12 yang masih bisa diselamatkan nyawanya. Kemudian 4 yang dalam keadaan meninggal dunia, 6 yang dalam keadaan meninggal dunia, 4 yang masih belum ditemukan. Nah 4 ini kita masih terus melakukan pencarian dari Basarnas. Sampai kapan ini pencarian dilakukan Pak? Apakah cuaca masih cukup kurang bersahabat di sana atau bagaimana kondisi di sana saat ini? Sementara memang ombak masih tinggi sehingga kita melakukan pencariannya di laut-laut dangkal. Nanti ketika sudah menjelang larut malam dan gelap mungkin kita menunggu kabar dari Basarnas untuk kita lanjutkan besok pagi untuk pencarian korban. Demikian Mas Erdi. Skenario pencariannya seperti apa Pak? Apakah menyisir bibir pantai atau memang sampai ke tengah laut begitu atau apa? Ya, yang dilakukan adalah penyisiran, penyisir kering, penyisiran bibir pantai sampai di kedalaman dada. Karena memang nggak bisa kita lakukan kedalaman, lalu dalam karena ombak masih tinggi. Masih sekitar 4 sampai 5 meter ini ombak. Dan terlebih ini sudah mau menjelang malam dan ketika nanti sudah mulai gelap maka pencarian harus dihidikan terlebih dahulu dan dilakukan besok pagi. Artinya ini masih soal cuaca Pak untuk kendala pencarian sejauh ini? Iya, betul. Tentang cuaca. Laporan dari keluarga korban sudah diterima oleh kepolisian atau bagaimana koordinasi selanjutnya Pak? Sementara keluarga korban masih belum bisa kita ambil keterangan. Yang kami ambil keterangan adalah dari para saksi-saksi kemudian daripada anggota yang melakukan tindakan penyelamatan. Untuk kita melihat kondisi daripada keluarga korban atau saksi yang masih bisa terselamatkan untuk mungkin nanti malam atau besok kami ambil keterangannya. Apa nih Pak Kusworo Himbawan terhadap masyarakat khususnya nelayan yang memang berada di kawasan pantai ini Pak? Iya, tadi kami sudah memberikan himbawan kepada para nelayan yang ada di seputaran PKP. Memang kami sudah tiga hari ini melarang warga nelayan untuk melakukan kegiatan melaut atau mencari ikan. Dan kami juga sudah tampilkan bendera hitam, kami sudah tibarkan bendera hitam di TPI itu menandakan isyarat bahwa cuaca sedang buruk dan tidak boleh untuk melakukan kegiatan melaut. Namun demikian mungkin karena sudah tiga hari nelayan ini tidak melaut karena tuntutan ekonomi sehingga ada beberapa nelayan yang kucingan melaut tanpa pengetahuan petugas. Untungnya tadi satu atau dua kapal yang kecil ini aman. Tapi kalau kapal besar ini rawan dengan ombak sehingga terbalik dan mengenai batu karang itu. Jadi untuk nelayan yang akan melaut selanjutnya ini akan ada pengawasan tertentu atau hanya sekedar himbawan saja Pak Kusworo? Tentunya kami ada sif-sif petugas jaga yang melarang untuk memberikan himbawan bagi para nelayan untuk tidak melaut karena cuaca buruk. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusworo Wibowo Kapolres Jember. Terima kasih Pak Kusworo Wibowo Kapolres Jember.